Kang Ojol dan Bu Dosen Bu Dosen itu masih muda, cantik, dan pintar lagi Siapa juga lelaki yang gak betah bikin lengket kalau berada dekat dengannya Itulah gambaran singkat ibu dosen yang kerap kali kuantar hilir mudik Dari komplek ke kampusnya Di antara rombongan tukang ojek yang manggal di komplek perumahan ini Dan dibandingkan dengan tujuh orang pemuda dengan ketampanan di sepanjang jalan kenangan Maka aku merasa paling beruntung karena Bu Dosen yang manis itu memilih Menjadi klienku di bisnis transportasi cepat, murah, dan rapat ini Singkat kisah, singkat cerita yang mengalir indah layaknya aliran sungai pengawan Solo Aku dan Bu Dosen kian hari kian akrab Kami yang tadinya terikat hubungan bisnis semata Akhirnya bermetamorfosis menjadi hubungan persahabatan yang rapat Semepet posisi duduk tukang ojek dengan yang diojekin Tiap hari aku dan Bu Dosen selalu bersuah Mengantarkannya berangkat dari komplek ke kampus Yang merupakan rute utama kami Akhirnya mulai berubah rute menjadi komplek Kampus, kantin, warung lesen, hingga kafe Kalau dipikir-pikir sih memang tidak ada yang salah dalam hubungan ini Bu Dosen masih single Ting Ting dan diriku juga masih single Tong Tong Jadi sebenarnya cukup klop juga sih seandainya hubungan ini mau manjat Naik tangga ke tingkat jemuran rumah Walaupun aku sadar bahwa jemuran di rumah Bu Dosen letaknya di lantai tiga Tentu saja ini membutuhkan perjuangan berat Bukan hanya sekedar bisa manjat Namun juga dibutuhkan kesiapan mental untuk jatuh pontang panting Geruda-geruduk kalau salah-salah pijak bagian dindingnya Namun demikian Jujur sebagai lelaki dengan daya jelajah, bebas parkir, dan razia Karena mentaati peraturan lalu lintas Sesungguhnya diriku tidaklah gampang untuk tergoda apalagi jatuh cinta Secara di profesiku ini kami harus profesional Karena kalau tidak profesional Bisa-bisa nenek yang masih gadis dan banci kaleng berwajah Sehari ini langganan lamaku dapat menjadi pencetus terjadinya Skandal transportasi Oleh karena itu Walaupun telah demikian rapat dengan Bu Dosen Aku tetap bersikap profesional dan menjaga jarak Jangkauan cloud yang telah ditentukan oleh kode etik profesi ini Singkat Kisah singkat cerita versi kedua Sudah tiga hari ini Bu Dosen tak kulihat Tak kupandang dan tak kutemukan menyapaku dalam senyum Dalam kerling juga dalam kata Sehingga rasanya motor semata garongku menjadi dingin joknya Karena tak dihangati oleh bokong Bu Dosen yang biasanya membuat getarannya menjadi lembut Karena tahu makhluk apa yang sedang dibawanya Di hari keempat Akhirnya Bu Dosen yang ku nanti hadir dengan senyum manis lengkap Dengan lesung pipiknya yang segenis merpati Ada yang beda dengan Bu Dosen Hari ini dia mengenakan kaos oblong warna pink Dipadu dengan celana jeans press pan Dan yang bikin aneh Bu Dosen siang ini tak mengajakku untuk ke kampus Tapi langsung ke kentir cafe Tempat kami biasa ngetem kalau dia lagi pengen curhat atau sumpek bin galau Nah disinilah sebenarnya kisah sisi cermin retak ini dimulai Her Kamu kangen gak padaku Ujar Bu Dosen bertanya padaku sambil tersenyum manis Uhuk apa Bu Ujarku balik bertanya karena sedikit sok bikin terkejut Heri jawab saja ya Kamu kangen gak padaku Tanya Bu Dosen kembali Ah Bu Dosen Ha 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 Kangen Walai ibu pecandani Ujarku berusaha menjawab dengan tawa yang dipaksakan Karena deg-deg ser dengan pertanyaan Bu Dosen Yang kurasakan bagai ngompol di celana Heri Ih kamu Pertanyaannya kan jelas tuh Kamu kangen gak padaku Tinggal jawab Iya atau tidak kan gak susah dong jawabnya Coba deh kamu yang balik tanya padaku pertanyaan itu Ujar Bu Dosen Dengan santai dan datar dibarengin dengan senyumannya yang khas dan menggoda itu Dengan berat hati karena malu Akhirnya ku beranikan diri bertanya padanya dengan kalimat tanya yang sama Bu Dosen Bu Dosen kangen gak denganku Iya dong Kangen pastinya Jawab Bu Dosen dengan santainya Walau Bu Waduh Saya jadi malu Pokoknya kamu tinggal jawab Dadaku yang sedari tadi sudah Dadaku yang sedari tadi sudah Daktik Dukder Kali ini malah klimaks banget Mendengar pertanyaan Bu Dosen yang demikian menantang bagian luar dan dalam diriku Tapi entah mengapa tanpa sadar tanganku mengenggam tangan Bu Dosen dan meremasnya pelan Sambil berkata Maaf Bu Dosen Beri saya waktu untuk penjawabnya Hihihi Heri Heri Meremasnya pelan-pelan aja ya Itu tangan saya Bukan bukit Jadi gak elastis Loh masa kamu gak bisa jawab iya Atau tidak siher Gini deh gampangnya Sekarang kamu deh yang tanya padaku pertanyaan itu ya Ujar Bu Dosen tetap dengan senyum dan tatapannya yang menggoda malaikat sekaligus setan di otakku Seakan-akan tak percaya kupingku mendengar tantangan Yang sama tersebut diulang kembali oleh Bu Dosen Walaupun dengan wajah tersipu asap kenal pot sekalipun Maka ku beranikan diri melakukan apa yang dia minta Yakni bertanya kepadanya Hmm Bu Dosen cinta gak sih Kepadaku Iya Aku cinta pada muher Jawab Bu Dosen santai sembari menatap mataku dalam Waduh Ujarku terkejut Otomatis tegang plus tampang berubah biru campur arang Biasa aja kali her Dirimu harus belajar bahwa kerap kali kata cinta bukan hanya sesempit hubungan antara kau dan aku Hubungan antara sepasang kekasih Tapi jujur aku cinta padamu kok Sebagai saudara seiman Yang mencintai saudaranya Gak salah dan sederhanakan Ujar Bu Dosen Masih tersenyum simpul dengan tatapan lucu menatapku Hei Iya Bu Dosen bener juga ya Hai Jujur saya Saya tadi sudah hampir berpikir mesum loh Ujarku menjawab Sembari terkekeh berbau malu karena telah jauh menghayal Loh kok mesum siher Ujar Bu Dosen bertanya kepadaku Iya Bu Hei Mesumku adalah mencintai sesama umatnya Bu Dosen Ujarku menjawab Hari ini dan disini Kerap kali masih terngiang dalam hati Ah Sungguh kau tak sedang menepuk angin Bu Dosen Karena kini ku sadari bahwa cinta itu Tak selalu sepaket dengan nafsu Sembari belajar membiarkan Semua mengalir apa adanya Yang pasti aku cukup senang rasanya dapat bertemu tiap hari Denganmu Bu Dosen Karena kini diriku telah naik level dari ojek pribadimu Menjadi supir pribadi suamimu Sekian Terima kasih telah menonton Terima kasih.